Kita beralih ke informasi Pilkada Serentak 2018. Pemirsa jelang penatapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada 12 Februari mendatang. Lembaga Survei Indonesia Strategic Institute atau INSTRAT merilis hasil survei. INSTRAT menilai elektabilitas Ridwan Kamil atau Emil menurun drastis pasca dipasangkan dengan UU Rusano Ulum dengan nama Paslon Rindu. Sementara itu elektabilitas Paslon Deddy Miswar dan Deddy Mulyadi merangkak naik menempel ketat Paslon Ridwan Kamil dan UU. Lembaga Survei INSTRAT merilis kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bersaing ketat di Pilkada Jawa Barat usai penetapan Cagup dan Cawagup pada 12 Februari. Survei yang digelar selama akhir Desember hingga Januari tersebut menghasilkan keunggulan Ridwan Kamil yang berpasangan dengan UU Rusano Ulum dengan keterpilihan 25,6 persen. Mulai dibayangi rival terberatnya yang diusung Golkar dan Demokrat yaitu pasangan 2 DM Deddy Miswar dan Deddy Mulyadi dengan raihan keterpilihan 24,1 persen. Meski unggul, elektabilitas Ridwan Kamil menurun drastis pasca dipasangkan dengan UU Rusano Ulum karena hampir seluruh responden masyarakat kurang mengenal sosok UU dan hanya mengandalkan ketenalan Ridwan Kamil. Hal tersebut pun berbanding terbalik dengan elektabilitas Deddy Miswar yang justru meningkat setelah ditetapkan berpasangan dengan Deddy Mulyadi. Jadi ada semacam kerugian bagi Kang Emil pada saat memutuskan berkoalisi memiliki pasangan dengan Pak UU sehingga menurunkan elektabilitas mereka dibandingkan dengan pasangan Deddy Miswar dan Deddy Mulyadi. Pasangan Deddy Miswar dan Deddy Mulyadi kalau mengacu hasil-hasil survei sebelumnya mereka berdua justru terjadi penambahan. Dari yang kisarannya 14 dan 15 persen untuk Deddy Miswar ditambah dengan 8 persen kisaran Deddy Mulyadi pada hasil-hasil sebelumnya. Kemudian pada seumpai perhari ini pasangan tersebut mendapatkan angka di kisaran 24 persen. Artinya positif terjadi penambahan dengan segmentasi pemilih masing-masing yang kemungkinan besar berbeda digabungkan. Sementara bagi Kang Emil ini semacam kerugian besar bagi Kang Emil sebab justru malah menurunkan potensial stabilitas yang tadinya Kang Emil itu secara individu sekitar 28 persen. Sekarang jadi turun sekitar 25 persen. Survei yang dilakukan dengan wawancara terhadap 1.800 warga di 225 kecamatan dan 27 kabupaten kota dengan margin error 2 persen tersebut menjadi referensi keempat pasang kandidat yang akan bertarung menduduki kursi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023.